CERITA DIMULAI CERITA DIMULAI Dirasa mobil truk itu sudah pergi menjauh, Ronnie kembali masuk ke jalan raya dan memutar balik melawan arah, kembali melintas ke rumah yang tadi mereka lewati. Kecurigaan mereka melihat seperti mayat yang dimasukkan ke dalam lubang, membuat Ronnie memberanikan diri untuk berhenti, melihat apa sebenarnya yang dibuang ke lubang tersebut. Tiba lah mereka di sebuah rumah kosong, lalu mengampiri ke lubang tersebut. Entah apa yang mereka lihat, tapi Mary yang melihat ke dalam lubang begitu sangat ketakutan. Film berpindah 23 tahun kemudian kepada Cash dan lain yang dalam perjalanan. Saat itu Cash melihat ada sebuah video di Youtube memberitakan pasangan suami istri Mary dan Ronnie yang menemukan banyak tubuh manusia di dalam sebuah lubang. Kejadian itu masih menjadi misteri sampai pada hari ini. Diberitakan juga setelah penemuan mayat-mayat itu, Ronnie dan Mary sudah tak pernah terlihat lagi. Lain keheranan melihat Cash kekasihnya hanya mengulang-ulang berita tersebut. Tapi menurut Cash ini adalah cerita kisah nyata. Karena hilangnya orang-orang secara misterius seperti ada sebuah kaitan dengan cerita legenda. Munculnya sesesok monster pemburu manusia. Konon katanya monster itu akan muncul setiap 23 tahun sekali. Dan sekarang tepat 23 tahun setelah kejadian yang menipat kepada Mary dan Ronnie. Tapi saat itu mereka berdua tidak terlalu menganggap serius soal adanya si monster. Mereka menganggapannya mitos dan hanya sebuah dongeng saja. Di tengah perjalanan, lain yang tiba-tiba saja mual dan berhenti di pinggiran jalan. Terlihat dari pepohonan ada seekor burung gagak berwarna putih. Melihat dan memperhatikan lain. Di mobil, Cash yang menunggu. Ternyata diam-diam Cash ingin memberikan kejutan kepada lain. Dia yang akan memberikan sebuah cincin dan berencana akan menikahi lain. Di lain sisi, di sebuah bangunan kosong. Terlihat sesosok makhluk yang keluar dari bangunan tersebut. Makhluk bersayap yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Sesosok monster itu, tak lain dan tak bukan adalah The Creepers. Mungkin hari itu adalah hari keberuntungan bagi Creepers. Baru saja terbangun, dia mencium ada aroma makanan lejat menghampiri dirinya. Saat itu, Sam berencana akan menyusul lain dan Cash. Dia sempat menghubungi lain untuk menunggunya di hotel. Naas, Sam menjadi orang pertama yang disantap oleh si Creepers. Tujuan mereka sebenarnya ingin menuju ke suatu tempat yang disebut Lady Manila. Di mana di sana akan diadakan sebuah acara festival horror. Cash sangat tertarik karena ini adalah festival horror yang diadakan setiap 23 tahun sekali. Cash dan lain adalah seorang penggemar horror. Setiap acara yang bertema horror, mereka tak pernah absen. Mereka sempat mampir ke sebuah toko. Sebuah toko yang menjual pernak-pernik berbau horror. Tak lama, sang pemilik toko pun datang. Kedatangan mereka hanya untuk menanyakan sebuah alamat. Karena lain yang mencoba mencari di Google Map, alamat tersebut tidak diketahui. Lalu sang penjaga toko pun menunjukkan sebuah peta dan menunjukkan kemana arah lain yang harus dilewati. Dan saat tangan lain menyentuh, kedua tangan si penjaga toko tiba-tiba lain diperlihatkan ke sebuah tempat. Di mana dia melihat ada stroller bayi dan ada orang-orang dengan menggunakan jubah hitam. Sesaat lain sedikit merasa terheran. Akhirnya sampelah mereka di sebuah hotel. Mereka berdua sangat antusias untuk menyambut festival horror. Sebelum berangkat, mereka sempat mencoba beberapa kostum yang cocok bagi mereka. Di dalam kamar toilet, diam-diam lain melihat tespek untuk memastikan kondisi yang dialaminya. Dan dogaan dia pun benar. Dari hasil tespek itu menunjukkan kalau lain positif hamil. Gripper yang kini sudah pulih kembali dan siap untuk beraksi. Di keesokan malamnya, mereka berdua mendatangi ke acara festival horror yang sudah mereka nanti. Ternyata, banyak pengunjung yang berdatangan untuk merayakan acara tersebut. Sebelum masuk, seperti biasa, cash harus membeli tiket terlebih dahulu. Dan jika mereka beruntung, dari tiket tersebut mereka juga bisa mendapatkan hadiah. Dari acara festival horror yang diselenggarakan. Namun dari apa yang dilihat oleh lain, entah kenapa dia merasa beberapa orang di sana ada yang terlihat aneh. Lain mulai ada perasaan tidak baik dan bahkan tetapannya itu terus tertuju kepada dirinya. Singkat cerita, tiba-lah kepada acara undian tiket. Bagi para pengunjung yang beruntung, akan terpilih dan bisa mendapatkan hadiah utama. Hadiah tersebut adalah mereka akan dibawa kepada sebuah tempat legenda, yaitu di kediamannya keluarga Bernabette. Dimana itu adalah tempat The Creepers berada. Sesosok makhluk buas yang selama ini dianggap sebagai cerita mitos. Dan undian tersebut langsung dibuka oleh Lady Manila sendiri. Lain dan Cash merasa tidak asing melihat Lady Manila, seorang wanita seperti yang pernah mereka temui di sebuah toko waktu itu. Dan dari nomor undian yang dibacakan, ternyata nomor dari lain menjadi salah satu pemenangnya. Cash dan lain akan dipandu oleh beberapa kru yang sudah disiapkan. Dan tak hanya itu, kegiatan mereka berkunjung ke rumah Bernabette akan didokumentasikan. Di antara orang-orang yang akan terlibat diantaranya adalah Jamie dan Carrie. Dan ada beberapa kru kameramen lainnya yang akan ikut. Lalu mereka dibawa ke sebuah mobil yang sudah disiapkan. Dan tebalah mereka di sebuah kuburan kuno. Jack si supir itu yang mengantarkan mereka mengatakan, Selamat datang di pemakaman keluarga Bernabette yang sudah berumur 1.700 tahun. Tempat suci sekaligus tempat paling angker. Cash yang dari awal sangat antusias, sudah tak sabar, ingin segera masuk. Sementara dia tak sadar kedekatan dia dengan Carrie malah membuat lain cemburu. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Sementara Creeper dari kejauhan sudah mencium keberadaan mereka. Mereka semuanya tak sadar kalau keberadaan mereka di kuburan Bernabette adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh golongan sekte penyembah Creepers. Satu persatu mereka pun mulai dimangsat. Kembali kepada Cash bersama lain. Cash merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan sebuah kejutan kepada lain. Namun saat dia yang akan memberikan cincin itu, tiba-tiba dia berdatang dan langsung membawa lain. Cash yang ketakutan melihat sesosok maluk yang membawa lain. Dia berlari menuju ke arah mereka, lalu mengetahukan apa yang sudah terjadi. Kekacauan mulai terjadi saat Cash tersandung oleh jasad dari salah satu kru yang tadi tewas. Sementara itu lain yang kini disekap oleh si Creepers. Ternyata Creepers mengetahui kalau lain yang sedang hamil muda. Saat itu Creepers ingin menyentap bayi yang ada di dalam tubuh lain. Mereka berempat mencari lain ke sebuah rumah besar yang tak jauh dari sana. Namun tiba-tiba saja pintu itu tertutup dan terkunci dari luar. Ternyata golongan sekte itu sengaja menjebak mereka di rumah tersebut. Sebagai salah satu sesembahan yang mereka berikan kepada dewa yang mereka sembah. Awalnya mereka bertiga menuduh kalau ini adalah ulai yang dilakukan oleh Jack. Namun Jack sendiri tidak tahu apa-apa. Dia hanya bekerja untuk Giselle dan Lady Manila sebagai supir untuk mengantarkan mereka. Hingga terjadilah perselesihan yang hampir saja terjadi baku hantam. Tembakan dari Jack membuat konsentrasi Creeper terganggu. Dan Cash baru tersadar kalau ini semua hanyalah sebuah jebakan dari Creepers. Tapi tidak semua dari mereka percaya apa yang dikatakan oleh Cash. Creepers hanyalah sebuah cerita dongeng. Dengan kondisi keadaan mereka sekarang bukan saatnya untuk berselisih. Mereka harus bersatu menjadi sebuah tim untuk mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu seperti ada yang mencoba membukanya. Mereka yang terpengaruhi dari ketakutan Cash berlari kabur menuju ke lantai atas. Namun mereka dikagetkan menemukan sesuatu tubuhnya seorang yang sudah hancur tergantung. Dan ternyata itu adalah tubuhnya Sam. Tak lama kemudian Creepers pun akhirnya menampakkan diri di hadapan mereka. Jack yang bawa pistol dengan gagah berani langsung menembak Creepers. Sepertinya itu sia-sia saja. Walaupun tubuh Creepers bisa tertembus peluru tapi tidak membuat dia mati. Malah kini Creepers mengeluarkan suara bising yang membuat yang mereka kesakitan. Tangan Creepers yang sempat hancur karena tertembak dan hantaman kapak. Namun ternyata tubuhnya Creepers bisa diganti menggunakan tangan dari orang lain. Lain yang masih terikat. Untung saja Creepers bego terlupa dan meninggalkan pesawat itu di sebelahnya lain. Dengan sedikit berusaha akhirnya dia berhasil melepaskan ikatan tersebut. Dan kini dia harus mencari jalan keluar. Dia sempat melihat di meja ada beberapa senjata tajam. Yang mungkin nanti bisa digunakan untuk melawan Creepers. Sementara kini malah Carrie terpisah sendirian dengan mereka. Dia berhasil membuka salah satu pintu kamar dan bersemunyi di sana. Naas keberadaannya diketahui oleh Creepers. Agar suasana tidak terlalu tegang Creepers sedikit memberikan hiburan kepada mereka. Dengan memutarkan musik dari pilingan hitam. Untuk sesaat mereka bersemunyi di salah satu ruangan. Namun dari atap mereka mendengar ada suara langkah kaki seseorang. Dan ternyata itu adalah lain yang berhasil kabur dari ruangan bawah tanah. Mereka lalu kembali mencari jalan untuk keluar. Di sebuah ruangan, Jamie yang bermaksud mengambil handphonenya yang terjatuh. Namun sialnya dia malah menginjak ranjau kaki. Lain mengatakan dengan keadaan mereka yang sudah terjebak tidak ada cara lain. Selain mereka harus melawan dan membunuh Creepers. Di sini mereka harus membawa sebuah jebakan. Agar nantinya mereka dengan mudah untuk membunuh Creepers. Belum juga mereka melakukan rencana. Namun Creepers yang sudah membunuh mereka kembali. Naas dari serangan Creepers harus menewaskan Carrie yang terpengal kepalanya oleh kapak. Persembunyian mereka memasuki ke salah satu ruangan. Dimana di sana banyak sesajen. Seperti sebuah tempat ritual sesembahan. Sesaat Lain berhalusinasi kembali. Dia diperlihatkan ke sebuah tempat. Dimana dia dikelilingi orang-orang berjubah hitam. Dan tak lama kemudian Creepers datang menghampirinya. Sembari mendengarkan musiklasi Creepers menikmati hidangan otaknya Carrie. Di sini Lain baru tersadar kalau dirinya lah yang diinginkan oleh Creepers. Dia juga lalu mengatakan kepada Cash kondisi keadanya yang kini sedang hamil. Creepers mengingin cerba yang ada di dalam kandungan lain. Kabar bahagia bagi mereka berdua. Tapi bukan di kondisi yang tepat. Dengan pisau dari Creepers lain tahu apa yang harus dilakukan. Mereka lalu berpencar dan mulai ke rencana untuk menjubah Creepers. Sayang, Jack harus tewas saat melawan Creepers. Jack yang masih bertahan. Mampu melawan dan mengeceng Creepers. Lalu Lain yang kini sudah berdiri di hadapan Creepers. Dia berpura-pura menyerahkan dirinya kepada Creepers. Mencoba mengelur waktu dan membawa Creepers keluar. Sementara itu Cash dan Jack naik ke atas rumah. Ternyata bayi yang ada dalam tubuh lain bisa membuat hidup Creepers menjadi abadi. Itulah kenapa Creepers lebih memilih untuk mengincar Lain yang sedang hamil. Dan di saat Creepers sedang lengah, Lain menunjukkan senjata itu ke kepalanya. Jack dan Cash masih berusaha untuk melepaskan tombak yang ada di atas rumah itu. Lain juga berhasil membuat Creepers menjadi buta. Karena terkenal lemparan dari senjata bintang yang terbuat dari tulang. Dan di waktu yang tepat, Cash dan Jack akhirnya berhasil menomak Creepers dari atas rumah. Namun tak lama kemudian, ribuan burung gagak yang dipimpin oleh gagak putih datang. Jack yang berada di atas rumah bersama Cash harus terpelasat jatuh. Dan akhirnya dia pun harus tewas. Sementara gerombolan burung gagak itu mengurungi tubuhnya Creepers. Dan membawa tubuh Creepers yang sudah tewas. Setelah polisi berdatangan terlihat mata lain yang kini berubah menjadi hitam pekat. Dan di akhir film, burung gagak itu kembali menghidupkan Creepers. Lalu disini akhirnya, film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Sedikit tambahan Lady Manila, wanita yang ditemui cash dan lain di toko tempoh hari. Adalah bagian dari sektor penyembah Creepers. Dan festival horror itu adalah bagian rencana mereka untuk memberikan kesembahan kepada Creepers. Jujur saja ya, kecewa. Film ini nanti, tapi tidak sesuai harapan. Masih lebih bagus film Creepers yang sebelumnya. Dari segi cerita, editing, dan cinema fotografinya jauh dari harapan. Ya, tapi apapun itu, semoga kalian teribu dan suka ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!